musik 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 kok apa ini? ngetes-ngetes itu benc classe wah ngopik ger ngopi si pengen terus apa yang tadi ini ya olahraga seputaran Spot Center ya yang ini oke oke teman-teman habis ini kita bakal main ke Sports Center Magelang di daerah Sanden ya teman-teman kita mau berolahraga ben kemeringet, ben awal yang sehat imun tubuh meningkat ya terserah ini juga ada Sports Center ini biar dimainkan gak tau awas hati-hati lho om ini karena masih di Youtube karena masih di luasana padam oke lihat kita akan sekarang melihat skor samamnya itu di dalam ada lapangan apa aja kita udah masuk ke GOR ini nah saat kita panggil Pak Luray Subra itu atau kepala UPT-nya dari Sports Center ya namanya Mas Bayu Mas Bayu Sports Center oke nah ini kenalkan ini Mas Bayu kepalanya UPT kepala UPT dari Sports Center ya ini Mas Bayu kita butuh penjelasan tentang ini suasana GOR ini biasanya digunakan untuk apa aja ya kalau di sini lapangan apa aja ini GOR sama PTA ini memang ada multi cabang ya ada badminton, volley, basket cuma yang terakhir terakhir kemarin kita sempat buka untuk futsal karena memang antusias masyarakat untuk futsal itu banyak lapangan futsal kita tidak terlalu banyak jadi mereka coba untuk main di sini kita juga buka sementara untuk futsal tapi dengan caratan perbaikan-perbaikan di sana sini selain untuk komunitas juga untuk kejuaraan juga di sini ya Mas Bayu sudah standar ya sudah kemarin terakhir itu kan untuk apa namanya basket ya basket yang Kemen Pora Cup itu juga di sini Alhamdulillah kalau untuk Kemen Pora Cup setiap tahun ada kemarin juga sebenarnya Mas kalau di Agustus itu kalau nggak ada Corona ini kemarin sebenarnya dari KLB menggandeng dari BIN itu kan kita ada kompetensi futsal tingkat nasional itu sebenarnya Magelang dipilih jadi salah satu tempat tingkat nasional guys di Magelang ini kita di depan lapangan Tainas Indor lapangan Tainas Indor ini lapangan Tainas Indor keren banget ini kayaknya baru juga ya baru ini ini sudah standar internasional juga sudah standar internasional iya jadi lapangannya itu kurang berkasih kalau kita suntuk itu memang kayak karet ya wah kayak karet jadi lebih enak untuk bermain sekarang kita lihat kita apa suasana dalamnya bagus sekali ini bahan-bahannya ataupun konturnya itu terbuat dari rumah bayi dan standarnya seperti apa yang bisa digunakan untuk Tainas dengan standar internasional oke biasanya kan kalau lapangan Tainas Indor yang konfren itu kan dari beton ya kalau yang ini sudah rubber cushion jadi rubber cushion sama-sama karet jadi memang mengurangi traksi antara kaki dan lapangan tapi juga alur bola yang ada itu memang lebih kencang daripada yang biasa jadi ini memang sudah standar nasional internasional seperti ini jadi saya kira untuk pemain-pemain pasti akan nyaman ya nyaman sekali luar biasa nah itu untuk member perbulannya berapa kira-kira biayanya perbulan kita untuk membernya itu 200 ribu 200 ribu perbulan 4 kali main dalam 1 bulan seminggu sekali itu kita buka untuk member masyarakat baik di Indor maupun outdoor 200 ribu perbulan member jadi 4 kali main ya ya 4 kali main seminggu sekali jadi dengan standar lapangan internasional standar internasional seperti ini ya segitu ya murah guys bagus banget jadi kita tidak dari pihak pemerintah juga tidak memberatkan kepada penggemar tennis juga ya mas betul betul ya dan yang sudah pernah diadakan untuk turnamen disini apa aja ini sebelum covid sebelum covid wali kota cup wali kota cup wali kota cup kita sudah pernah disini sudah kemudian buffet cup kemarin mungkin setelah covid-19 berlalu mudah-mudahan aura tennis ataupun kejuaraan tennis bisa kita selenggarakan lagi di lapangan tennis moncar seri di sport center ya nah kita akan melanjutkan ke sport berikutnya gimana aja mas bayu ada sport apa aja nih ini kita masuk di aquatic stadium untuk saat ini pembangunan yang ada sekarang ini kolam prestasi oh kolam prestasi iya ada dua kolam prestasi yang atletik dengan yang loncat oh atletik dan loncat ini keren banget pilar-pilar ya guys nah kita sudah masukin ke kolam renang apa akuatik samapta akuatik samapta akuatik stadio kolam renangnya ada kedalamannya berapa ini untuk yang atletik itu dari satu setengah meter sampai dengan dua setengah meter dua setengah meter yang di pinggir itu satu setengah yang kedalaman di tengah dua setengah meter ini sudah standar internasional guys ini jaraknya sudah 50 meter ada sepuluh land ya sepuluh land kedalaman satu setengah di tengah dua setengah meter ini suasana kayak gini ini sportnya bagus banget ini 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 kita akan masuk ke spot berikutnya di stadion musuh broto seperti apa stadion musuh broto ayo kita masuk oke ayo kita masuk ke stadion ini nah ini kita sudah sampai di stadion musuh broto makhluk stadion dengan kapasitas berapa penonton ini ini kemarin waktu PSIS dengan arema kita rekor ada di 16.200 ya jadi belum termasuk tribun yang sebelah utara itu juga masih dalam pembangunan kemungkinan kalau semuanya bisa full kita sampai dua pulit standar Liga 1 iya luar biasa kita dapat rumputnya jogging tracknya seperti ini sama kayak di lapangan tenis ini juga rubber cushion rubber cushion di rumputnya impor orang mau sapi dong ya rumputnya suka itu impor bisa berapa pedang rumputnya berapa enggak rumputnya iya berapa parangnya membangunan v ini di rumah di rumah 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 dari mana impornya rumputnya ini kalau tidak salah ini Spanyol dari saya lupa namanya rumput apa ya suketi rumputnya dari Spanyol berarti bubuk di rumput Spanyol rumputnya suketi terus apa perawatannya gimana nih Mas perawatannya ini pemupukan jadi ada proses pemupukan pemotongan penyeraman jadi kita memang sangat hati-hati ketika ada proses itu ketika ada perawatan kita tutup untuk yang latihan karena di 31 mereka tentunya tinggi standarnya rumput ketika ada yang rumput bolong sedikit saja sudah komplain iya mereka maunya rata semuanya di semua bagian tiga kecamatan punya stadion standar nasional bayangan magelang guys berarti hampir semua tim Liga 1 semuanya sudah pernah pernah tim Liga 1 di Dolangu Liga 1 di persebaya hahaha 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 tim liwet persebaya usah tahan gini pemain-pemain nasional skala nasional yang dari magelang juga banyak loh banyak sekelas timnas itu yang sudah malang melintang dan sekarang di tim-tim Liga 1 sudah banyak ya Pak Bayu jadi ini salah satunya kebanggaan kita bisa menelurkan bakat dan bibit pemain-pemain setingkat nasional bahkan mudah-mudahan internasional amin ini kemarin-kemarin sebelum COVID-CFD ya teman bayu ya ini juga bisa menjadi area jogging track buat magelang dan warga magelang ini bersabar dulu nanti kalau COVID-nya sudah selesai sudah hilang bisa lari-lari lagi di stadion kemudian musuh brutal oke 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 Hai saat ini kita makan siang saya padru makan yang diom saya pucat padru yang terpucat ngeleng-ngelenggau bimbal ini ini sarapan maku sarapan makan siang makan dimana kita ikuti aja yang penting makan siang yang luar biasa ya setelah tadi kita di sport senter sekarang panas-panas saya ke matang sih perbaikan gizi perbaikan gizi ya saya matangnya di ayo kiwa 2 Putra Minang pada pusat kuliner di Jendralan pusat kuliner Jendralan enggak ada sikit mada cuci tangan dulu bahan-bahan yang berolahraga pancur lagi ini apa nih? ini dicuci nih apa? rendang rendang ini loh ngarepmu ini ke hati ini eksplor salah sini tapi akan nasib adat ini jangan lupa nanti sabitkan channel kita di api sama kita wajar hari wajar hari